Oke reaper, kemana kau reaper? Sini reaper Uh, langsung muncul guys Level berapa? Uh, langsung mati Uh, oh dia beda ya? Bukan kayak reaper Oh, gue kena apa nih? Gue kena racun guys Uh, ada seeker juga disini Oke, bahaya banget guys ada racun-racunan Halo semuanya, kita lagi bersama gue, James Ajaib Di Ark Survival of Indonesia Di Aberration Map Semoga kamu menyenangkan Hari ku menyenangkan Dan makasih banget buat super oleh kalian guys Dan kemarin kita udah ngetem Bukan ngetem, ya bisa dibilang ngetem lah Ngetem 4 rockdrake Level 100 ke atas, bro Oke, mantep banget ya Itu mantep banget Gue baru naikin yang Baru naikin levelnya yang paling tinggi Ini baru naikin levelnya Sekarang udah 219 Kalau mau liat statusnya Dia udah punya 23.000 darah 2.500 stamina 1.000 wake 1.000 wake ini cukup Karena emang bukan dia Yang emang ngeti wake Dan ada 3.500 melee damage Kayaknya 3.500 melee damage Paling tinggi deh dari yang gue punya Oh my god Coba kita liat kevin ya Kevinnya cuma punya 2.800 guys Ini paling tinggi guys Mele damagenya Jadi mudah-mudahan Rockdrake yang ini kuat ya Buat kalian mau kasih namanya Oh iya Oh my god Gue belum ambil nama Maafin gue guys Gue Gue belum ambil nama Maafin gue Oke Jadi hari ini Seperti yang gue bilang kemarin tuh Aku pengen hari ini tuh Kita ke surface Jadi kalo kalian inget Yang waktu kita ke cave pertama Buat nyari glowtail Di atasnya tuh kita nyasar Yang Ada api-apinya gitu Yang gue tau itu adalah surface Jadi hari ini Gue niatnya kita bakal kesana guys Dan Ada yang bilang Bang kalo mau kesana itu kemarin Malem-malem Karena Kalo siang-siang Dia tuh dibakar banget Dan itu bisa langsung Automati gitu loh Makanya gue bilang kemarin Gue belum berani Gue belum siap Jadi Kita bakal kesana malem-malem Jadi Berhubung ini udah mulai malem Guys Ini udah jam 8 Jadi kita bakal kesana Cuman sebelum kesana Gue pengen Gue pengen nge-upgrade Saddle-nya Rockdrake ini guys Karena Saddle Rockdrake ini masih Masih primitif gitu loh Aku pengen coba upgrade Cuman gue bilang Gue mau upgrade-upgrade Tapi gue belum ngelakuin sama sekali Jadi kita bakal coba upgrade Attempt upgrade Kita butuh 300 Fiber Oke Kita butuh sekian item Kita butuh sekitar Berapa? 300 fiber 582 Height 200 metal Dan 142 Oke Jadi kita bakal ambil-ambilin dulu ya guys Mungkin fiber dulu Kita punya berapa fiber Kita bakal ambil 2873 fiber aja Langsung BEM Terus Kita butuh Height juga tadi ya Kita butuh Height Kita bakal ambil Height Height kita ada berapa banyak Height kita ada lumayan banyak Kita ambil Ya ada yang 3000 ini aja langsung Terus kita butuh metal Kita bakal bikin Ambil metal kita guys Kita butuh Kita bakal ambil metal ya Ambil 1602 metal aja kali ya guys Nice Dan terakhir kita butuh Red gem guys Kita butuh Red gem Kita butuh 142 red gem Oh red gemnya Nggak ada disini guys S plus belum update Kita bakal ambil red gem dulu Kayaknya red gem gue dikit sih Nggak terlalu banyak Yep Red gem kita abis guys Belum restock Mungkin nanti kapan-kapan Kita restock lagi deh Red Oke Sekarang kita bakal coba upgrade guys Bam Wow Jadi berapa Jadi 52 armor Bisa upgrade lagi Kita butuh red gem guys Wih terang banget Wih terang banget wey Gama Kenapa ini terang banget gitu kan What Kok terang banget guys Tiba-tiba rumah kita terang banget guys Nggak tau kenapa Bentar kita bikin gamma 1 aja Biar nggak terang deh Oke Biar nggak terlalu terang guys Oke Mungkin kita Upgrade lagi lah ya Biar nggak apa-apa lah Nanti kita bakal restock Restock red gem Jadi mudah-mudahan Makin gerget Wuuu Jadi journey men Dan dia punya armor 152 Oke nice 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 Oke kita bakal keluar Kita bakal normalin gamma nya Mungkin karena ini malem ya Ini udah malem kah Wuh udah jam 11 guys Pantesan dia makin gelap Oke Karena ini udah malem Jadi langsung aja kali ya guys Kita menuju ke sana Kita menuju ke Daerah cave dulu ya Oke jadi let's go To the go 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 ya Hmm Gue hafal nggak ya Coba kita nyalain lampunya Gue lupa guys Gue sedikit lupa jalannya Kemana ini Eh salah No Kayaknya kesana guys Kayaknya kesana ya Kayaknya kesana Oke Jadi gue juga udah sengaja Buat episode ini Malemnya itu aku bikin lama guys Jadi kalo kalian mau liat tuh Malemnya tuh lama banget Dibanding siang Jadi ini kita bakal lama guys Di malam Dan Mudah-mudahan cukup lah ya Jadi Gue bakal ke pintu cave nya dulu Nanti kalo misalnya udah nyampe Kita bakal balik lagi guys Oke Uh ada drop warna merah guys Ini warna Oh warna merah Gue kira warna merah Warna putih doang Aku nggak butuh Oke guys Jadi kita udah deket Danau nya ya Gue Agak nggak Agak nggak terlalu Hapal gitu Gara-gara Malem Jarang gue pergian malem-malem Karena emang di server Di single playernya ini Aku bikin malem itu jarang guys Cepet gitu loh Jadi ya ini pertama kalinya kita Berkelana malem-malem guys Malem-malem di abrasion Oke di depan itu kayaknya ya Kayaknya di depan sana Di depan sana itu Deket situ pokoknya Deket sini Wow di atas tuh ada stay go lagi ya Oke guys Kayaknya di deket sini Oh bukan-bukan-bukan Bukan batu ini Oh batu depan sana guys Oke guys Jadi di deket sini guys Itu kan cave yang kemarin Dan dia tuh ada di atas sana Jadi di atas sana kali ya Oke jadi kita bakal ke atas sana dulu ya Oh my god guys Gelap banget disini ya Wadadaw Wadidu Disini Gelap banget guys Gila-gila-gila Guys di kiri ini ada basilix Cuma dia nggak keluar Level berapa ya guys Kita cek levelnya Kalau level tinggi kita time dulu guys Bentar Kita mundur dulu Ada basilix guys Aduh Jarang-jarang guys Ketemu basilix Oh my god Level 116 Basilix Oke Kalau nggak salah Oke Gue punya telur Telur Gue punya telur Oke kita bakal Taruh-taruh telur Bentar Mudah-mudahan dia nggak jarang kita ya guys Bentar Mudah-mudahan dia nggak lari deh Jangan lari ya Heeey Oke Kita bakal Taruh disini Oke dia udah keluar guys Dia udah keluar Nice kita bakal naikin aja guys Oke kita bakal pergi dari sini guys Agak menjauh Makan nih telur boy Wih Dia nyerang kita guys Oke kita muter-muter daerah sini aja ya Mudah-mudahan dimakan dia telurnya Makan telurnya boy No Ih dia ngeri banget sih Ih Makan telurnya Yes Oh gila kaget gue Kaget gue guys Oke nice 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 Kemakan guys Gila gue kaget Nice Nice Seperti itulah cara gampang Nge-temp basilix Saya sudah mengerti Tidak seperti pertama kali Waktu nge-temp Kayak kita bakal suruh dia pulang Nice Kita udah punya 2 basilix guys Ini buat pasukan kita nanti Oke kita bakal suruh dia pulang Habis itu kita bakal ke surface guys Nice Oke kita bakal ke surface Kayaknya surface ada di atas ini guys Kayaknya Bener kan jalannya Oke harusnya sih bener nih guys Harusnya ya Di depan ini kayaknya guys Oke di atas ini kah Oke ini dia guys Surface guys Hop Nice Oke guys ini dia surface Jadi Seperti kata kalian Kita kesini tuh harus malem-malem Dan sekarang kita udah dateng malem-malem guys Dan mudah-mudahan Kita gak kenapa-kenapa ya guys Udah gak berapi-api sih Cuman kayaknya masih panas deh Ini gak apa-apa kan Bentar gue mau save world guys Mana tau kenapa-kenapa Oke kita turun Uh gitu gak apa-apa guys Oke katanya disini juga banyak reaper Jadi kita harus hati-hati guys Dan gue gak tau disini tuh mau ngapain sebenernya Gue belum pernah kesini Jadi mungkin kita bakal explore-explore dulu ya guys Jadi mungkin video kali ini Kita bakal banyak eksplorasi Mungkin ngambil-ngambilin loot drop Dan lain-lain Katanya disini ada elemen ore Buat elemen alemen gitu Cuman ya aku juga belum tau guys Oke kita tunggu loot drop yang ini ya Nanti kita bakal ambil loot dropnya Oke reaper Kemana kau reaper Sini reaper Uh langsung muncul guys Level berapa Uh langsung mati Uh Oh dia beda ya Bukan kayak rip Oh gue kenapa nih Gue kena racun guys Oh ada seeker juga disini Oke Bahaya banget guys Ada racun-racunan Oke ini udah aman belum Udah aman belum ini Mudah-mudahan aman ya guys Bentar kita jangan kayak gini posisinya Posisinya Seperti ini ya Oke Aman ya guys Mudah-mudahan ya guys Let's go Oh itu ada racun disitu guys Oke Let's go to the go Oke Gue belum liat apa Cuman kayaknya sampah guys Dan seperti biasa Dia suka jalan-jalan sendiri Hah Oh itu apaan guys Wih apa ini Uh Reaper lagi Mati kamu Oh reapernya surface Gak terlalu kuat guys Gak kayak yang di bawah Kuat banget Oh Ini bisa dijadiin anak gak ya Kayaknya gak bisa deh Karena dia king Bukan queen Ini apa ini guys Yang warna Ini yang warna Oh ini Bentar ya Saya masih eksplorasi guys Gue belum tau ini apa guys Oh no Hih Ngeri banget guys disini guys Oke tadi kita dapet sesuatu Itu elemen ore Oh Ini elemen ore guys Oke mungkin kita simpen aja Karena gue juga gak tau elemen ore Buat apa Bentar ini kita bakal ambil sebagian Terus kita bakal buang raw meat Karena Ya tidak berguna guys Ya raw prime juga Bam Oke kita bakal simpen-simpen Dan tadi kita dapet apa Tadi kita dapet Apprentice Parasersaddle Oke Ya gak butuh-butuh banget sih guys Apprentice Parasersaddle Oke mungkin kita sambil liat jam ya Sekarang masih Wow itu ada yang warna merah guys Wow Loot drop Warna Kita bakal cari loot drop guys Hunting loot drop Di surface bro Oh my god Oke 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 Jadi buat kalian yang tau Surveys lo sebenernya buat apa aja Coba komen di bawah guys Apakah cuman emang Buat cari elemen ore Atau Buat cari-cari loot drop Atau Kayaknya cuman buat cari elemen ore deh guys Mungkin gue bisa kali ya Bawa elemen ore beberapa guys Oke aman kali ya Mumpung elemen ore cuman disini guys Ih ih Suaranya kok ngeri Oke kita udah lumayan Banyak elemen ore guys Kita bakal Simpen elemen ore nya Kita juga udah kepenuhan sih Mungkin kita bawa dikit aja guys Kita bawa Satu Dua Tiga Empat Lima Kita bawa Lima Enam aja kali ya guys Sisanya kita buang Kita bawa enam ratus aja guys Oke gak terlalu banyak Nice Nice Gue juga belum tau elemen ore buat apa guys Oke kita bakal Nunggu ini merah-merah ini turun Nanti kita cek isinya Mudah-mudahan bagus guys Mudah-mudahan yang bagus Biar mantap Wow 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 Guys Lihat sesuatu gak di depan sana Gue kayak melihat sesuatu gitu loh Oh batu doang Cuman kayak panas gitu Disini berapa derajat sih Empat derajat sih Dingin sih Uh Halo Reaper King Uh Gila Uh langsung ada lagi guys Aduh Aduh gue keberatan Gue keberatan Oke guys Jadi udah turun Tadi kita diserang beberapa Reaper King Gue bakal turun Gue pengen bikin dia Jadi gak ngambilin Meat guys Karena dia keberatan banget Kayak gitu Kita bakal cek isinya Uh Ascen dan Hazard guys Terus ada Ascen dan Spino Wih salah salah Uh mantep banget Uh disini buat cari-cari blueprint Enak nih guys Wow Katanya disini ada Alpha Alpha Reaper sih guys Gue juga gak tau Apakah kita butuh nge-tame Ngebunuh dia Buat nanti Buat bunuh Rockwell Atau bagaimana Juga belum tau guys Oke Kita coba buka map dulu ya guys Muter-muter Apa itu Alpha bukan Bukan kan Oh ini Huh Uh disini banyak banget ya guys Reaper Tapi untung Reapernya gak terlalu kuat guys Dibanding Reaper yang di bawah Kalau yang di bawah kuat banget Darahnya kayak banyak Oke gue gak tau disini ada apa aja guys Maksudnya ada Kayak di atas itu kayak ada Obelix gitu loh Itu Obelix bukan sih Kita bisa kata sana gak sih Itu Obelix juga loh Itu Obelix Itu Obelix Wow Oke itu ada Obelix guys Ini pertama kalinya gue liat Obelix guys Kita bisa kesana kah Kayaknya jauh banget sih Itu tapi yang merah itu deket sih Coba ya guys kita kesana ya Aduh 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 salah Oh no Ayo guys coba kita ke Obelix merah itu ya guys Gue gak tau bisa apa enggak Kan kita kalau mau ke Rockwell Berarti kita harus lewat sini dong Uh gue kedinginan guys Uh gue kedinginan banget Oke Gue kedinginan disini Berarti kita jangan kesini Gue kedinginan guys Wah bahaya guys Kedinginan guys Oke Gue lupa jalan keluarnya dimana guys Bisa-bisa Kita harus keluar guys Ini kedinginan banget Ini kedinginan banget Oke jalan keluarnya sini kah Bukan-bukan ke kiri-ke kiri Uh Oh ini batas map Oh Kita udah sampe batas map guys Huh Wih ini batas map lagi Waduh Jalan keluarnya mana Kesana kali ya guys Iya kayaknya kesana guys Bener-bener Oke Kita bakal keluar Karena kita kedinginan guys Kalau misalnya kita gak kedinginan Tadi kita gak keluar guys Bener-bener gue bisa keluar juga sih Oke guys Kita berhasil keluar ya Setelah sekian lama Dan berusaha melompat Melompat dan melompat Gue berhasil keluar guys Dan gue masih kedinginan Wih gila 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 Oke guys Jadi itu dia tadi surface Kita udah berhasil explore surface Jadi kita udah tau Kalau di surface tuh ada elemen Ada reaper Cuman Reapernya itu gak sekuat Reaper yang ada di bawah darahnya Kayaknya lebih dikit guys Dan Bentar Kita pulang dulu deh Ke base guys Dan tadi Sebelum kita ke surface Kita udah ngetembah silix Dan itu yang paling gue demenin guys Kita udah ngetembah silix Jujur itu yang udah paling kita demenin Oke Nice Nice Dan Kita kayaknya darahnya gak terlalu banyak berkurang Kayaknya itu gara-gara Armor kali ya guys Kayaknya mungkin Kita harus perbaikin armor mereka semua Maksudnya kita upgrade Buat ngelawan rockwell kali ya guys Dan gue masih belum ngeliat itu Gue masih belum ngeliat obelix Karena gara kedinginan Ini udah jam 11 Dan itu udah kedinginan banget guys Hmm Ini dia guys Wuuu Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini Kita udah berhasil ngetembah silix Kita udah juga ke surface Dan Ya yang pasti kita udah tau Di surface tuh ada obelix guys Karena gue belum pernah obelix Dan gue sekarang udah tau Kalo di surface Atau di neraka tadi itu Di atas Di surface Di atas Itu ada obelix Jadi nanti mungkin Kalo suatu saat gue bakal ngecek lagi Obelix nya itu butuh bahan Apa-apa aja Biar kita nanti bisa Biar Biar kita bisa ngumpulin guys Biar kita bisa ngelawan Boss terakhir Aberration Habis itu Mungkin Oke guys Jadi buat kalian yang mau kasih nama Basilica Silahkan komen-komen aja warnanya Kayaknya hampir mirip sama yang kemarin Wuuu Cuman Dia levelnya guys 116 Yang kemarin levelnya cuman 90an ya guys Jadi Gue mau ngucapin sekian dulu Buat episode kali ini guys Thank you banget buat kalian udah nonton Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye-bye guys Bye-bye guys